Hai Poesity People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius Pasar 17 ayat 22 sampai 23 Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan maka hati murid-muridnya itu pun menjadi sedih sekali Di Galilea, untuk kedua kalinya Yesus memberitahu penderitaan yang akan dialami yang sebelumnya ia pernah memberitahu juga tentang penderitaannya di dalam Matius Pasar 16 ayat 21 Ia sudah mengetahui dengan sempurna segala sesuatu yang akan menimpannya namun ia tetap mengerjakan pekerjaan bagi penembusan kita yang menunjukkan betapa besar kasihnya untuk kita 6 bulan sebelum kejadiannya Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia kata ia diserahkan dalam bahasa aslinya ia dihianati Yesus sudah tahu jika Judas muridnya sendiri akan menghianatinya dan akan menyerahkan ke tangan imam-imam untuk dibunuhnya oleh tangan Romawi dan ia juga memberitahu kepada murid-murid bukan sekedar mati tapi pada hari ketiga ia akan bangkit kita belajar disini untuk bisa melihat ke depan bahwa setiap proses yang Bapak izinkan dalam kehidupan kita pasti ada ujungnya tidak mungkin Bapak mengizinkan kita mengalami proses yang tidak ada akhirnya seperti Yesus dia dihianati dibunuh mati tapi ujungnya bangkit dari kematian seperti Yusuf dibenci saudara-saudaranya dibuang ke sumur dijual jadi budak dipenjarakan tapi ujungnya menjadi perdana menteri atas negara alikuasa itu Mesir Daud tidak dianggap anak oleh orang tuanya dikejar-kejar pemimpinnya untuk dibunuh bahkan ingin dibunuh oleh pengikutnya sendiri ingin dibunuh oleh anak kandungnya sendiri tapi ujungnya menjadi Raja Israel yang paling dihormati di bansanya Ayub kehilangan harta benda kehilangan kesehatan kehilangan semua anak kandungnya stres tapi bisa melihat begitu Ayub bisa melewati masa-masa sulit ujungnya Tuhan mengembalikan keadaan Ayub dua kali lipat masa pandemik saya percaya pasti akan ada ujungnya walaupun kita gak tahu kapan ujungnya itu yang kita perlu lakukan mari kerjakanlah dengan semangat yang tinggi di masa pandemik ini dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan bangun rumah tangga, dan lain sebagainya jangan cuma semangat di awal tapi juga semangat sampai pada akhirnya tugas kita disini jadilah lawan yang sepadan kita kalau nonton pertandingan bola atau pertandingan basket atau pertandingan lain dan sebagainya pasti kita senang nonton pertandingan yang dimana lawannya sepadan kita akan lemes kalau nonton pertandingan kalau lawannya gak sepadan saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu pertandingan bola final World Cup Piala Dunia Jerman melawan Brazil Jerman bisa mengalahkan Brazil 71 sampai akhirnya kita merasa pertandingannya kurang seru tapi begitu lawannya sepadan wow kita gak pernah memejamkan mata kita kalau bisa gak ke toilet untuk nonton sampai akhir nah COVID ini ada lawan yang tangguh yang sangat merepotkan tidak mudah menyerah sudah terbukti mampu mempersempit ruang kera kita sehingga membatasi kita harus bekerja di rumah beraktivitas di rumah beribadah di rumah sekolah di rumah tapi jangan khawatir Tuhan di pihak kita mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi lawan yang sepadan dengan COVID ini itu sebabnya jangan malas mari keluarkanlah kemampuanmu yang terbaik di masa COVID ini kita mampu bisa memunculkan kreativitas yang baru strategi yang berbeda dari biasa yang kita hadapi taktik yang baru itu sebabnya kita mengandalkan pimpin roh kudus pasti Tuhan akan menolong kita untuk bisa menjadi lawan yang sepadan pada masa pandemi COVID-19 ini kembangkan disiplin punya tekat untuk belajar sesuatu yang baru pada masa PSPB ini mungkin mari kita belajar bahasa yang baru belajar melukis kembangkan untuk bisa musik kembangkan untuk bisa menulis belajar memasak belajar untuk bisa menulis buku belajar juga untuk bisa beroraga supaya kita sehat baca buku untuk tambah pengetahuan baca Alkitab merenung untuk kita bisa berkemenangan berpikir positif belajar melayani agar kita bisa jadi berkat bawa orang lain supaya kita bisa lebih bijaksana lebih sehat lebih dekat dengan Tuhan bersabarlah karena pasti ini semua akan berlalu ambillah keuntungan di musim ini sehingga kita punya modal untuk masuk di musim yang akan datang kalau Tuhan suruh kita sabar bukan berarti Tuhan diam saja sama seperti istri saya ketika saya lagi pengen makan istri saya masih masak saya berkata tolong cepat masakannya dikeluarin dan istri saya berkata sabar bukan berarti istri saya diam saja dia sedang bikin masakannya sampai selesai pasti akhirnya Tuhan sedang bekerja untuk menolong kita mengeluarkan pada masa-masa yang sukar dan ujungnya adalah kemuliaan itu sebabnya mari kita lakukan yang terbaik jadi laun sepadan di masa pandemi COVID-19 ini sehingga pada akhirnya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kiriman kita live a better life God bless you selamat menikmati selamat menikmati Suka Duka perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia selamat menikmati